Kali ini saya sajikan cara membuat batu karang dari karung bekas, karung bekas beras Dan ternyata ini yang pertama di Youtube Kita siapkan karung beras Ini yang bekas yang sudah rusak, yang sudah tidak layak pakai Kita bakar Bakar sampai agak meleleh, sampai meleleh Lalu kita simpan di tempat yang rata Kemudian kita bakar lagi Berikutnya simpan di atasnya Lakukan ini sampai beberapa karung Sesuai dengan keinginan kita besar kecilnya batu karangnya Kalau kita menginginkan batu karang yang kecil ya cukup sedikit Tapi kalau kita mau membuat batu karang yang agak besar Tentu bahannya harus lebih banyak Terus tumpuk lagi, tumpuk lagi di atasnya Hingga besarnya sesuai dengan besar batu karang yang kita harapkan Yang kita inginkan sebesar apa Kelebihan dari Membuat batu karang dari karung beras Ini banyak rongga Beda jika dibandingkan dengan batu karang dari bahan-bahan yang lain Sehingga dengan menggunakan karung beras Karena rongga-rongganya kelihatan Jadi persis dengan batu karang yang aslinya Terus tumpuk lagi, tumpuk lagi Ini perlu hati-hati ya Jangan sampai Lelehan Lelehan karungnya Kena ke kulit, kena ke kaki Tumpuk lagi terus sampai Sesuai dengan besar yang diharapkan Terima kasih telah menonton! Ini kita tidak perlu karung-karung yang baru Kita gunakan karung-karung bekas yang sudah tidak layak pakai Terus kita tumpuk, 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 dan terus tumpuk Nah ini hasilnya Lihat, sudah kelihatan Begitu banyak rongga Sehingga persis karang laut Langkah selanjutnya kita cat dengan warna hitam Ini saya coba cat dengan koas Dan ternyata Mengecat dengan koas Itu lebih sulit Karena bagian rongga yang ada di dalam Tidak kena Cat Dengan menggunakan koas Hanya bagian luarnya saja yang Bisa dicat Agar bagian dalarnya bisa Kena cat Kita gunakan semprot Ini akan lebih memudahkan Mengecat Terutama bagian dalamnya bisa Kena cat Jadi bisa hitam semua Ini tidak setidak harus dengan menggunakan semprotan seperti ini Bisa banyak cat-cat semprot Tanpa mempromosikan salah satu merek Kita bisa gunakan pilok Misalkan Nah setelah Kering Cat hitamnya kering Kita olesi dengan Warna kuning Sedikit saja Jangan terlalu tebal Jadi kesannya Alami Jangan terlalu tebal Jangan terlalu tebal Nah ini hasilnya setelah dicat kuning Lalu biarkan sampai kering Ini tampilannya Setelah dicat dengan warna kuning Lihat terongganya kelihatan kan ya Setelah kering Setelah kering kita Untuk lebih Memperindah lagi Kita beri warna merah Sedikit Ini bisa merah Dulu bisa Lalu ditutup dengan Warna kuning Atau bisa kuning dulu Dilanjut dengan warna merah Lalu kitaetrским Baru Lalu akan tebal hai 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 Pak sekarang nah ini hasil akhirnya Hasil akhir Lihat rongga-rongganya Kelihatan Mirip dengan Karang laut Tergantung bentuk saja Sesuaikan dengan selera kita Terima kasih Anda sudah Menonton videonya Mudah-mudahan Bermanfaat bagi Para penggemar bonsai Atau kolam mini Ini bagus untuk Kolam-kolam kecil yang di taman Terima kasih